Memirsa pasca dua dokter spesialis hemodialisa dan spesialis bedah dimutasi ke rumah sakit Surya Hairudian Merlung. Ini membuat pelayanan pasien hemodialisa atau pasien cucu darah tidak dapat dilayani. Menanggapi hal ini Bupati Tanjung Jambu Barat Anwar Sadat menyebut mutasi di kalangan ASN ini dianggap hal biasa dan yang terpenting kinerja ASN harus ditingkatkan terhusus di bidang pelayanan di tengah masyarakat. Terkait pindahnya dua dokter berstatus suami istri yakni dokter spesialis hemodialisa dan dokter bedah. Orang nomor satu di Tanjung Jambu Barat menanggapi hal tersebut dengan santai dan bijaksana. Menurut Anwar Sadat mutasi ASN merupakan hal biasa dalam suatu pemerintahan dan mutasi ASN tersebut pada prinsip yang berjalan sesuai regulasi yang ada serta telah dikaji sesuai aturan. Anwar Sadat meminta kepada seluruh ASN di lingkup Tanjung Jambu Barat harus berkontribusi dalam hal pelayanan dan meningkatkan kinerja terhusus di bidang pelayanan kesehatan, terhusus di rumah sakit maupun puskesmas, pelayanan prima dan optimal sangat diharapkan. Pada prinsipnya ini bisa berjalan dengan baik, regulasinya kita sampaikan betul supaya seluruh ASN juga berkontribusi, kinerjanya ditingkatkan, hingga harapan kami semua pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan ini hanya hal-hal biasa sajalah, mudah-mudahan insya Allah sudah selesai. Dan saya kira ini adalah merekapan mekanisme supaya pelayanan yang paling penting kepada masyarakat itu yang harus kita utapakan. Untuk diketahui hingga saat ini, rumah sakit pat merah milik pemerintah untuk sementara tidak melayani pasien hemodialisa atau cuci darah hingga batas ditentukan, atau hingga dokter spesialis hemodialisa mendapatkan pengganti. Sedangkan untuk dokter spesialis bedah ada di rumah sakit K.I. Haji Daud Arief Kuala Tunggal. Terkait hal ini, Direktur Rumah Sakit K.I. Haji Daud Arief Kuala Tunggal sahalah menyebutkan, pada Senin 3 Juni 2024, terdapat 5 pasien HD yang terpaksa dirujuk ke Jambi. Namun terkait fasilitas dan biaya ditanggung pribadi dirinya selaku pemimpin tertinggi di rumah sakit. Begini, terkait dengan sertifikasinya, kalau dia nama saya bilang dokter spesialis yang sudah digantinya itu kan untuk menangani penyakit dalam, bukan untuk HD. Jadi tidak ada masalah sebenarnya kalau dia penyakit dalam. Kalau yang di HD berbeda bos, sertifikatnya. Dia punya harus sendiri. Kalau dia tidak punya sertifikat terkait dengan HD, atau dia adalah spesialis ginjal. Ini Pak, tadi kan kalau untuk hari ini kan 5 orang. Kalau berikutnya terjadi ada lonjokan untuk pasien cuci darah, apa semuanya memakai makin mangan? Kalau cuci darah itu kan sudah terjadwal dia. Hari ini 5 besok rencananya ada 4. Seluruh anak akan ditanggung oleh Direktur Rumah Sakit atau Rumah Sakit Pak? Kapan akan buka lagi pelayanan cuci darah di tempat kita? Kita usahakan secepatnya, itu tadi sudah sampaikan komisi 2, jalin komunikasi dengan dokter spesialis. Kita coba komunikasi, siapa tahu nanti izinnya tetap bisa dipelatih di sini karena bisa 3 tadi. Menjelang ini Pak, pasien yang akan datang nanti gimana Pak? Siapa penanganan biaya? Tetap kita rusuk ke Jambi. Penanganan biaya melalui biaya Pak? Win-win solusion? Mungkin solusionnya kita jalan komunikasi untuk mereka. Penanganan biayanya sementara masih ditanggung secara pribadi masih saya.